sorry ya Sobat21 tadi agak sedikit kendala nih biasa lah ya kendala teknis seperti itu oke nanti kita coba invite lagi angganya kita mau coba cek cek dulu nih cek ombak dulu nih Sobat21 udah gimana kondisinya saat ini dan mau tahu nih Sobat21 itu ada dari mana aja sih yang udah join live sama kita nih di ngasih ngabukurit asik nah sem oke kita udah coba live lagi semoga kali ini udah oke ya segala teknisnya itu tadi semoga nggak ada kendala lagi kita coba cek Angga sudah ready untuk live atau belum oke sembari nunggu kalian juga ini dong kasih tahu kita nih apa namanya area kalian kayak gimana aman gak disana untuk apa namanya kuasanya seperti apa lancar atau enggak terus wah ada yang dari Surabaya wow ada yang dari Lombok Kalimantan halo halo semoga baik-baik aja ya di sana ya ada yang dari Lubuk Lingga wow oh iya kali ini aku yang menjadi host untuk ngabukurit asik kali ini bareng Angga Yunanda ya kan kita cek lagi ya Angga Yunanda udah ready atau belum oke tunggu sebentar tunggu sebentar yes oke sama-sama kita tunggu Angga Yunandanya halo Angga halo 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 kak ngapain sapa-sapa dulu dong untuk Sobat 21 yang udah join sama kita nih di wildlife Halo Sobat 21 apa kabar kalian semua semoga puasanya lancar ya amin semoga enggak Yunanda disana juga eh sehat aja poasanya juga lancar ya di sana ya Oh iya, aku Rina, dengan Rina nih Angga, aku host Untuk IG Light Mabuburet Asik kita kali ini Oh iya, Angga Gimana nih kondisinya Di rumah Aman-aman aja kan pastinya Sekeluarga juga aman-aman aja kan Udah sebulan lebih ya Kalau masalah kita stay at home Udah lebih Udah sebulan lebih satu minggu Udah satu minggu sekarang Sebulan lebih satu minggu Sebulan lebih satu minggu Iya sih, memang pasti Sobat 21 disini pun juga Banyak yang Udah stay at home Work from home juga School from home juga, ya kan Bener Dimana Angga Sekarang, Angga rumahnya dimana sih? Aku sekarang ada di Lombok kebetulan Di rumah keluarga Lagi di Lombok? Di rumah aku Kok jauh banget Berarti udah cukup Berarti sebulan dong Udah di Lombok ya Udah sebulan Lebih semingguan lah Aku Selama hari Kelombok itu Pokoknya setelah selesai Promo Mariposa Yang terakhir Yang Setelah kita memutuskan untuk Tidak melanjutkan promo Aku besokannya itu Langsung balik ke Jakarta Langsung balik ke Lombok Semoga aman-aman disana ya Warga Lombok juga Semoga sehat-sehat terus Disana Untuk warganya juga Oh iya Ngomong-ngomong Mariposa nih Angga kangen gak sih Yang mandi ke Mariposa? Sama Siapa tau Ada salah satu dari temen-temen Mariposa nih Yang ikutan IG Live Juga disini nih Semoga ada nih Temen-temen semuanya Udah jarang banget Kita ketemu Udah gak pernah ketemu lagi Malah sampai Terakhir Masih apa Tetap kontak dong Sama temen-temen Mariposa Tetap kontak-kontakan Sama mereka semua Video call Seru-seruan video call Main bareng Terusnya nanya yang kabar Betul banget Iya sih yang penting Kontak-kontakan Jangan sampai tutus Terus ya gak sih Bener-bener Angga Menanya dong Kalau misalkan nih Di Ramadan tahun lalu Itu Angga lagi ada Shooting film gitu gak sih Atau ada proyek lain Kayak gitu Kalau film Kebetulan Kemarin eh May juga berarti ya Lebaran Puasanya Aku May itu Iya kurang lebih Ada shooting beberapa FTV sih Tapi Aku setelah itu juga Di pertengahan Puasa Aku balik ke Lombok gitu Sampai Lebaran disini Sama kayak sekarang Sebenarnya Tapi Sebelum Lebah Sebelum puasa Aku promo Film sunyi Di April Oh promo film sunyi Di April Pasti ngerasanya Agak Sedikit berbeda gak sih Sama tahun Sekarang ini Iya bener Berbeda banget Iya kan Berbeda banget Cuman ya Semoga aja Bisa cepet-cepet selesai ya Untuk pandemi ini juga Aku udah kangen banget juga sih Pengen Nonton ke bioskop Sama Sama banget Sama banget Itu yang Kayaknya Orang-orang Tentang tua ya Sebulan Dua kali Bahkan kayak bisa Seminggu sekali Bisa nonton bioskop Sekarang kayak Udah lebih dari sebulan Udah gak ke bioskop lagi Iya sih bener Kayaknya itu salah satu hal Yang akan Semua Kayak hampir semua Temen-temen semua Semua sobat 21 Kayaknya Mau melakukan adalah nonton Iya gak sih Selain pertama banget Tapi udah rindu banget Sama sobat-sama bioskopnya juga Iya Oh iya Angga Tadi ngomong-ngomong Angga kan lagi di Lombok nih sekarang Ada Ini gak sih Kayak Khas Radisi Ramadhan Selama Kalau di Lombok Mungkin ada Mungkin ada Tradisinya Atau dari makanannya itu sendiri Gitu Kalau tradisi Khususnya sih Gak ada ya Tapi mungkin untuk aku pribadi Kalau kemarin-marin Kalau puasa-puasa yang tahun lalu Gitu Biasanya makanan itu Bener-bener banyak Gitu Selain udah Kita masak sendiri Kita juga biasanya Beli dari luar Gitu Jadi kayak Menunya itu Bener-bener banyak Gitu Tapi karena sekarang Kita cuma bisa Masak di rumah Gitu Karena bener-bener Mengurangi Hal-hal yang Mungkin Menyebabkan kita Beraktifitas di luar Gitu Jadi Biasanya aku bantuin mama sih Buat masak Kalau untuk sekarang Masaknya sendiri Wow Bantuin mama sekarang Bantuin masak Nanti dia jago dong Masaknya sekarang Aduh Gak sih Bantu doa Terakhir Bantu mama Masak Masak apa Ini sobat 21 Pengen tau nih Terakhir Angga bantuin mama Masak Masak apa Masaknya sih Masak Ya biasa aja sih Misalnya kayak Ayam Gitu Biasanya kayak Gitu Yang penting Mengisi kegiatan Selama Betul Bang Yang penting Kita mengisi Kegiatan Selama Wernesra ini Dengan Positif Dengan Produktif Mencoba Hal-hal Dari juga Oh iya Maksudnya Kan sekarang ini Kita Ramadhan Di tengah-tengah Pandemi Seperti ini Bagi Angga Sendiri ini Ada hikmahnya Maksudnya ada kayak Pesan dibalik ini Semua Dan ditambah Kita menjalani Ibadah Puasa tuh Dengan Kondisi yang Seperti ini Menurut Angga gimana Ada hikmahnya gak Kira-kira Ya Hikmahnya pasti ada sih Tapi ya Tidak bisa dipungkirin Keadaan Yang kita alamin Sekarang ini Menyebabkan kita Gak bisa kayak Leluasa gitu Untuk melakukan aktivitas Sehari-hari kita Tapi Menurut aku Banyak banget sih Yang bisa kita ambil Juga dari Hal ini Mungkin Jadi kita bisa Lebih banyak Ngeliat hal-hal yang penting Jadi Hal-hal kecil itu Juga kadang-kadang Yang mungkin selama Mungkin kemarin-marin Hal yang biasa itu Jadi hal yang mungkin Jarang banget kita syukurin Tapi setelah kita Mengalami hal kayak gini Kita bisa Bener-bener Harus bersyukur Sama hal-hal yang Kecil sekalipun Karena Kita juga gak Tahu sih Maksudnya kayak Keadaan kedepannya Kayak gimana Semoga semuanya Juga tetap baik-baik aja Kita juga tetap berdoa Buat Semua teman-teman Yang sedang berjuang Di luar sana Untuk Memulihkan Keadaan kita sekarang Dan buat teman-teman Yang mungkin sekarang Lagi berusaha Berjuang untuk Melawan virusnya Di rumah sakit Atau mungkin Masih ada di rumah Semoga kalian bisa Setipat sembuh Bisa kumpul-kumpul lagi Sama keluarga Bisa Nanti melanjutkan Aktivitas Kembali Seperti semula sih Tapi bener-bener Banyak sih Yang dipikirkan Lagi setelah Kejadian ini Jadi kayak lebih Kalau untuk aku pribadi Lebih sering jadi Kumpul sama keluarga Kalau kemarin-kemarin kan Biasanya kayak Waktunya cuma Dua minggu Doang Paling lama gitu Buat bisa kumpul Di Lombok Tapi sekarang Udah bisa Lebih dari satu bulan Ada disini Bisa kumpul Sama semuanya Di rumah Bisa ngobrol-ngobrol Seru banget sih Betul Hikmanya tuh Yang sekarang Kita jadi lebih deket Sama keluarga Sama orang-orang Yang kita sayang Mungkin selama ini Kita ngerasa kayak Kurang Apa ya Kurang kasih perhatian Mungkin Karena jadi Mungkin saat ini Kita disuruh Untuk lebih perhatian lagi Sama orang-orang Terduka Kita menjadi Lebih Sama orang-orang 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 kita masih disitu halo ya udah kembali normal lagi tadi hilang tadi agak ilang sedikit ya maaf ya Sobat21 namanya juga teknis kalau kayak gitu malumin aja ya oke tadi Anggaf mungkin aku tadi gak terlalu ngasih info agak lewat tadi tadi sebelumnya kan ada Sobat21 kita kasih nama kesempatan untuk menanya-nanya nih tentang kegiatannya Anggaf seperti apa nanti aku akan pilihkan pertanyaan-pertanyaannya yang akan dijawab langsung oleh Anggaf nah Buat Sobat21 yang belum punya nih tadi atau lupa atau gimana mumpung nih kita lagi ada Anggafnya coba langsung tulis di PNA nanti aku aku baca-bacain deh pertanyaannya oke Anggaf mau nanya kalau misalkan Ramadhan tahun ini Anggaf ada target tersebut target tersebut apapun deh apa ya yang penting sih pertama tetap sehat ya semoga tetap sehat semoga biar nanti mungkin setelah kejadian ini bisa kita sama-sama lewati dan kita bisa beraktifitas dengan baik kembali dan aku sih sekarang walaupun puasa tetap kayak olahraga juga sih di rumah gitu biar tetap setidaknya tidak membesar gitu lalu aku ngerasa kayaknya udah naik berusaha oke jangan sampai naik terlalu tinggi jangan terlena dengan keadaan kasur yang kalau ngeraganya apa nih kalau kemarin sebelum puasa aku biasanya main badminton terus mungkin lari-lari kecil lah di sekitar ya di rumah aja sih gak bisa keluar-keluar juga tapi kalau sekarang aku juga beli alat skipping gitu sih kemarin kebetulan bisa keluar gitu beli perlengkapan jadi sekalian beli alat skipping gitu buat olahraga 8 jam 7 apa jam 9 saya bagus untuk kayak mengeluarkan karena mengin virus-virus segala macam gitu katanya sih ikut jumur-jumur gitu ikut apa kak ah jumur iya biasanya jumuran juga sih jumuran tutup jumuran jumur-jumur diri pagi hari sih biasanya dari jam lumayan kan teringat keluar juga biasanya juga aku olahraganya di pagi hari sih jadi sekalian olahraga sekalian jumur diri gitu tada tada selamat menikmati